Nah, kemudian saya tuh menarik tadi ini Ustaz, waktu Ustaz bilang, kayak ngebuka pikiran saya gitu. Rasulullah SAW pada waktu itu bukanlah orang yang percaya dengan segala macam Tuhan-Tuhan yang diadakan sama orang Maka. Aduh, mau terlewat. Lalu, kemudian di dalam namanya ya, makanya kesendiriannya beliau memikir tentang hakikat dunia dan segala macam. Kemudian turun ikro ini, yang Allah juga tidak langsung menasbihkan untuk menjadi, bilang kasih tahu saya Tuhan, tapi kasih petunjuk. Lalu kemudian, Ustaz tadi bilang, ya kan itu ayat bukan hanya untuk Rasulullah. Lalu kemudian saya baru sadar, oh iya ya, itu kan ayat yang akan digunakan tidak hanya oleh Rasulullah SAW, Oleh kita semua yang mungkin kondisi kita pada saat kita pengen mengenal Allah tidak pada saat kondisi Rasulullah gitu. Mungkin kita sekarang masih menghamba pada mungkin jabatan, mungkin uang, mungkin kalau saya, mungkin di ketenaran, mungkin di kelucuan atau apa. Tapi ternyata ayat itu untuk kita semua gitu ya. Betul. Dan itu luar biasa. Karena gini mas, Allah itu pernah menyampaikan di dalam Al-Quran. Kisahnya itu tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah. Apa namanya? Rabbana wal asfihim rasulam minhum. Jadi, ya Allah turunkan di antara mereka, Rasul di antara mereka. Yang tugasnya adalah empat hal. Yaitu adalah yang pertama, memberikan pada mereka ayat-ayatmu, membacakan pada mereka ayat-ayatmu. Yang kedua adalah mengajarkan Al-Kitab. Yang ketiga, mengajarkan hikmah. Dan yang keempat adalah menyucikan mereka. Maka kemudian ayat itu Allah jawab dengan turunnya Rasulullah. Yaitu adalah pada surat Al-Jumu'ah itu Allah sampaikan, Jadi, Allah katakan, Allah menjawab itu adalah cuma beda urutan saja. Ini menarik karena berhubungan dengan surat Ikhra'ah tadi. Karena Allah katakan, adalah Allah yang telah menurunkan kepada manusia, Rasul di kalangan mereka. Dari Ahlul Makkah, Ahlul Ka'bah, dan kemudian keturunan Nabi Ibrahim. Seperti doanya Nabi Ibrahim. Yang tugasnya ada empat. Pertama, membacakan pada mereka ayat-ayatnya. Yang kedua adalah menyucikan hati mereka. Yang ketiga adalah mengajarkan pada mereka Al-Kitab. Yang keempat, mengajarkan pada mereka Al-Hikmah. Dan ternyata, setelah kita lihat pada pendidikan modern, Ini adalah empat cara untuk mengubah manusia. Karena setelah itu, Allah katakan, Sebelum empat langkah ini, mereka adalah orang-orang yang sesat. Tapi setelah empat langkah ini, mereka menjadi ma'rifatullah. Mereka menjadi mengenal Allah, dan jadi orang-orang yang berbeda. Berarti rahasinya ada empat ini. Yang pertama, Membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Tapi pertanyaannya, Kalau cuma ayat itu difahami dengan Al-Quran, Maka membacakan ayat-ayat itu kelihatannya sangat mudah sekali. Karena untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, Tidak perlu para Nabi. Tapi ternyata yang dimaksud dengan niat lu alihim ayatihi, Ini adalah berhubungan dengan bagaimana caranya membuat manusia aware, Dengan tanda-tanda keberadaan Allah. Karena tadi, yang di awal tadi, ayat itu, Tanda precise. Bukan menghaji Al-Quran, bukan membaca Al-Quran. Tapi membacakan ayat-ayat Allah. Tanda-tanda. Nah ini seperti apa? Kalau dalam dunia modern, namanya adalah perubahan kognitif. Jadi dia dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Nah terus yuzaqihim, ini adalah perubahan emosional. Dari tidak mau menjadi mau. Lalu kemudian mengajarkan kitab, ini adalah benar dan salah. Hal-hal haram. Dari tidak bisa menjadi bisa. Oke. Dan hikmah. Dari tidak nyaman menjadi nyaman. Behavioral. Jadi ketika empatnya sudah terjadi, Terjadi perubahan behavioral. Tapi perubahan behavioral ini diawali dengan perubahan pemikiran. Kognitif. Maka yat lu alihim ayatihi, Itu seperti ini, mas. Ikro' bismirov bikaladih khalak. Kalau kita nyambung dengan ikro' Berarti kayak gini. Kenapa Allah tidak mengatakan, Aku ini Allah adalah Tuhanmu. Enggak. Iya, 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 iya. Seperti Musa misalnya. Musa langsung begitu. Innani anallah. La ilaha ilana. Gitu kan ya. Sesungguh aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni. Apa namanya. Beribadilah kepadaku. Wa'akimi sholah lidhikri. Dan dirikanlah sholah untuk mengingat aku. Enggak gitu. Tapi kepada Rasulullah Muhammad. Ikro' bismirov bikaladih khalak. Pertama, pagar Sebelum pagar Satpam Gede sih rumahnya Sebelum itu semua Perumahan Dari mana kita tahu perumahan itu bergengsi atau tidak bergengsi Bersih Selain itu sebelum itu Masuk KKTP Sebelum itu, itu kan masuk kluster Sebelum itu semua, Antum pernah pergi ke BSD Atau pergi ke Sumarekon Atau pergi ke mana, sebelum itu semua ada apa Oh, gak purat Bundaran ada tugunya Semakin itu perumahan yang bagus Atau perumahan yang prestis Dia akan kasih Tempat masuk yang beda daripada semuanya Betul, betul Piramit terbalik lah, gitu kan ya Ada gedung setinggi 30 meter lah Segala macam, karena itu prestis Bahkan sebelum perumahannya jadi, itunya dulu dibuat Benar, benar Untuk menunjukkan, kalian sedang berurusan dengan siapa nih Begitu kita masuk Wah, gila nih Itu kan ya Ini kaca dibangun kita takar-takar Adalah 30 miliar nih Iya Gerbangnya aja Oke, berarti ini perumahan orang-orang penting Iya Oke, masuk Bapak mohon maaf, Bapak dari mana? Iya kan? Kita titip dulu lah KTP Iya, harus titip KTP Masuk kemudian Wah, tempat jalannya Tempat jalan larinya aja udah 8 meter Jangan tanya tempat Tempat jalan mobilnya Iya Jalan-jalan-jalan Masuk-masuk rumah Kita lihat Wah, rumahnya ini bagus-bagus Berarti kita udah tau siapa yang tinggal di sini Iya kan ya? Pas kita kemudian masuk Ternyata bukan di klaster dia Dia pemilik seluruh klaster Masuk itu tempat Saya pernah ke rumah orang Itu post-up pumpnya Lebih gede daripada rumah saya Serius Iya, saya juga pernah Ke rumah orang Bukan perumahan teman-teman Rumah orang Dari gerbangnya Ke rumahnya Itu Jalannya itu bisa dibikin Car free day Bener Saking gede banget Ada orang nyanyi juga Berarti ya di situ Iya, gede banget rumahnya Iya, serius Makanya itu pernah kan ya Artinya kita belum ketemu orangnya Tapi kita tau dengan siapa kita berurusan Iya, iya Itu namanya Yadlu alihim ayatih Maka Allah tidak langsung ngomong Bahwa aku adalah Allah Tuhan Enggak, kamu cari aja dulu Udah pikir-pikir aja dulu Udah, lihat-lihat aja dulu tokonya nih Nanti kamu akan tau siapa yang punya nih Kita disuruh untuk melihat Sampai disini kita tau Tuhanku ini Aku belum tau namanya siapa Tapi aku tau dia yang ngendalin aku Aku tau dia yang bikin hidupku sengsara atau tidak Aku tau dia yang matiin aku Kalau dia gak suka sama aku Habisin hidup aku nih Maka ketika kita tau itu Kita mau dikasih tau namanya siapapun Kita sudah gak peduli Iya, karena kita sudah tau Ada zat yang Semua kuasa itu Betul Kita lihat Oh, tempatnya aja Udah tempat Tempat sapamnya juga lebih gede daripada rumah saya Terus kita lihat Ini apa ini Ini kayak danau Bukan itu kolam renangnya dia Ini apa ini Ini apa kayak ini mobil dia Bukan Itu mobil pembantunya Misalnya kayak gitu Kita jadi ngerti Oh, kita tau Sedang berhadapan dengan siapa Maka itu adalah perubahan kognitif Perubahan pertama Artinya adalah mengenal Allah Itu lewat pemikiran kita Logika kita Membaca seluruh tanda-tanda yang diberikan kepada kita Salah satunya Yang saya dapat adalah Ketika misalnya Saya keluar daripada agama saya yang lama Karena saya gak dapat adanya Korelasi antara hidup saya dengan Tuhan Tapi begitu kemudian saya belajar Tentang fisika Saya mendapatkan Waktu itu ada satu angka yang sangat Sangat mengejutkan Bahwasannya Ada orang bilang gini Kalau kamu mau melihat Bahwa alam semestan Diterjadi secara kebetulan Maka kemungkinannya itu adalah Secara fisika Kemungkinannya secara matematik juga Seper 10 Pangkat 10 Pangkat 1, 2, 3 Mau gue diselesaikan guru matematik? Satu per Sepuluh Pangkat 10 Pangkat 1, 2, 3 Pangkat 1, 2, 3 Waduh 0, 0, 0, 0, 0 Jadi 0 nya itu ada 10 Baru 1, 2, 3 Kecil sekali Sepuluh Pangkat 10 Pangkat 1, 2, 3 Iya Sepuluh Pangkat 10 Pangkat 1, 2, 3 Iya banyak sekali Dan itu saya coba Untuk sederhanakan pada Pemirsa Saya sering Sering sekali Gak sih materi ini Sepuluh Pangkat 10 Pangkat 1, 2, 3 Kalau kita mau sederhanakan adalah Sepuluh Pangkat 1 Sama dengan Sepuluh Sepuluh Pangkat 2 Sama dengan Seratus Sepuluh Pangkat 3 Sama dengan Seribu Sepuluh Pangkat N Sama dengan Satu Diikuti oleh N Berarti kalau kita Selesaikan atasnya Dulu Sepuluh Pangkat 1, 2, 3 Itu berarti Satu Diikuti oleh Seratus Teratus 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 Betul Permasalahannya adalah Kalau Satu Nolnya Ada Tiga Namanya Ribuan Satu Nolnya Ada Empat Namanya Puluhan Ribu Satu Nolnya Ada Namanya Jutaan Kalau Satu Nolnya Ada Satu Dua Tiga Belakang Itu Artinya Kecil Matematika Gak bisa Nyelesai Soalan Ini Sepuluh Pangkat Sepuluh Pangkat Satu Dua Tiga Itu Hanya Bisa Diselesaikan Oleh Orang Sosial Oleh Orang IPS Jawabannya Adalah More Than Impossible Lebih Dari Tidak Mungkin Tuhan Tidak Ada Maka Kepala Saya Waktu Main Bowling Kenapa Berarti Kalau Saya Tidak Mau Ada Tuhan Saya Harus Jawab Kemungkinan Ini Dulu Kalau Misalnya Saya Tidak Mau Ada Tuhan Saya Jawab Semua Ini Dari Mana Karena Saya Males Sekali Lagi Saya Biar Lebih Biasa Terima Tuhan Karena Saya Pemalas